selamat menikmati mewakili kuarcap Pata Bogor maksud dan kehadiran saya dan juga beberapa andalan di pangkalan Mandua ini adalah menghadiri upacara pembukaan lomba kompetisi pramuka atau kompra virtual tahun 2021 yang diadakan diselenggarakan oleh pangkalan Mandua Pata Bogor jadi tadi sudah berjalan kegiatannya Alhamdulillah tadi dilaporkan oleh Panitia bahwasannya kegiatan kompra tahun 2021 ini secara virtual bisa diikuti oleh berbagai pangkalan yang ada di Indonesia ini ya jadi tidak hanya diikuti oleh pangkalan pramuka yang ada di kota Bogor di Jawa Barat bahkan ada yang dari di luar Jawa Barat juga dari apa namanya di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Salawesi ada dan ini membuktikan bahwa justru dengan adanya keterbatasan karena adanya pandemi ini dari pangkalan Mandua berkreasi mengadakan kegiatan kompra sehingga dilakukan secara virtual bahkan dari segi pesertanya bisa lebih banyak lagi yang ikut ya jadi itu lebih kurang tadi ada 1.120 pangkalan dari berbagai wilayah total pesertanya bisa mencapai 1.200 orang lebih dan ini satu hal yang membanggakan di akhir tahun 2021 ini bagi pramuka kota Bogor, Mandua bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan tentunya ini juga membawa angin segar dan juga nama baik dari pramuka kota Bogor begitu ya oh seperti itu ya kak jadi harapan kedepannya itu seperti apa ya kak? kalau untuk harapan kedepannya yang pertama adalah kami dari kuarca kota Bogor mendukung penuh kegiatan kompra ini dan mudah-mudahan bisa terus bisa diselenggarakan dan diikuti oleh pramuka tidak hanya di kota Bogor saja dan jadi artinya kami juga berharap dari pangkalan Mandua kota Bogor bisa mempertahankan tradisi menyelenggarakan kegiatan kompen ini kemudian yang kedua adalah dari segi aktivitasnya lebih ditingkatkan lagi agar bisa mendorong kreativitas dari anggota pramuka tidak hanya di kota Bogor sekali lagi juga dari wilayah-wilayah lain dan memberikan kesempatan juga untuk melakukan evaluasi dan yang terakhir tentunya bagaimana caranya agar kegiatan kompra ini bisa memberikan atau menambah meningkatkan nilai karakter bagi anggota pramuka oke seperti itu ya kak ya terima kasih sekian dari saya salam pramuka salam oke selamat sore hari ini kita sudah menilai melakukan penilaian untuk 27 video pendek dari seluruh Indonesia sudah masuk di acara kompra nah acara kompra ini merupakan kompetisi pramuka yang cukup bergengsi di kota Bogor dan Alhamdulillah sudah kesekian kalinya dilaksanakan nah bedanya di tahun ini ini adalah lomba video pendek yang semuanya pesertanya melakukan pengiriman video melalui Instagram dan Alhamdulillah tadi kita sudah nilai dan sangat keren-keren banget pastinya tidak sabar kan nunggu hasil dari penilaian kami oke stay tune terus di kompra ya salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka perkenalkan saya Muhammad Nabi Daun Musyafa selaku wakil ketua pelaksanaan dari pelaksanaan kompra virtual 2021 disini saya akan menceritakan sedikit mengenai kompra virtual 2021 kali ini Alhamdulillah untuk pelaksanaan kompra virtual 2021 kali ini diikuti oleh begitu banyak peserta kurang lebih ada 118 pangkalan dengan 1249 peserta untuk dalam pelaksanaan kompra virtual kali ini saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut dalam membantu untuk mensukseskan acara kali ini seperti dari bagian sponsorship lalu dari rekan-rekan kerja panitia dan juga alumni dari Pramuka Modo Kota Bogor itu sendiri dan juga tak lupa dari kuartir ranting dan kuartir cabang dari Kota Bogor yang telah membantu dalam mensukseskan acara kali ini mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pramuka saat ini saya sedang berada di dusun Curah Koboan desa Sumberwulu kecamatan Candipuro ini salah satu dusun yang terparah yang terdampak dari erupsi gunung Semero teman-teman hampir saat bukan hampir semua satu dusun disini terdampak banyak rumah yang rusak berat kemudian ada beberapa warga juga yang meninggal teman-teman sahabat pramuka yuk kita galang bantuan untuk warga masyarakat yang terdampak erupsi gunung Semero teman-teman pramuka kita bantu masyarakat disini untuk relokasi dan untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak di masa rehabilitasi dan rekonstruksi yuk kita bantu warga yang terdampak erupsi gunung Semero dengan segala kemampuan yang kita miliki yang punya tenaga bantu dengan tenaga yang punya harta bantu dengan harta yuk kita dukung pemulihan masyarakat di akibat erupsi gunung Semero supaya lebih cepat pulih dan beraktifitas seperti sedekala terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati